Intro 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 Yang kita lihat dalam asma otol Dan sifat-sifat Allah itu terimpun dalam satu kalimat Allah Allah itu nama Tuhan Jadi orang-orang anak zaman dulu Sudah mengenal lapa Allah itu Tetapi mereka belum tahu Allah itu apa Kusumkan hati dan pikiran kita Kemudian kita menentangkan satu Tuhan yang beraksi sebab Ilaw Jadi jelas Objeknya Allah kemarin kita bicara keimanan Ketika bicara iman itu ada sesuatu yang diimani Ada yang diimani itu objeknya Allah Ketika Allah sudah menjadi objek pengimanan kita Nanti dibanding Allah akan menjadi subjeknya Yaitu Allah yang mengatur semua yang ada di alam sehatan rakyat Begitu berapa dengan itu Nah begini kita dipahami bukan? Kita pahamkan Apa yang berapa? Nama La ilah 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 itu bukan nama Tapi kali Kalima Kalau Allah itu Nama Jadi dibentuk satu kalimat persaksian Satu kalimat ikram Namanya Tidak ada yang berapa yang merupakan La ilah 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 Tidak kita sama-sama faham Bahwa La ilah 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 itulah ketika orang menutupi kalimat awli itu Masa Allah akan menghapuskan itu Sebab dari pertama Nabi Muhammad Sampai Nabi Muhammad Yang di bawah itu Risalahnya talimat Tawirnya Ada pun sambungan yang kedua Tergantung Rasulnya siapa Yang menyampaikan risalah itu Kalau di masa Nabi Muhammad Buat menurut Allah Harta sampai Nabi Isa Ketika sudah selesai di masa Nabi-Nabi Sebelum itu Dilanjukan dengan Nabi Muhammad Yang diyakin Sebagai penutup Nabi dan Rasul Maka talimat persasiannya Sehingga dikenal dengan dua talimat Ketika orang memikirkan dua talimat Masyarakat itu Maka Partilah yang pertama Dianjukan Perkuatan-perkuatan dua talimat Sebelum dia menggunakan dua talimat Oh Kanemang Bahkan dijadikan satu Tidakkan oleh kita sebagai umat musli Menurut Allah Menurut Siapa orang yang diakir kalimatnya Yang menggunakan kalimat La ilaha illallah Maka akan masuk ke suruh Apa iya dengan kalimat itu Orang akan dimasukkan ke suruh Bapak kemudahan mati Islam Islam itu tidak hanya memperhatkan Ketika dikaitkan kalau nabi itu Orang itu akan mati Bagaimana penyiasa melakukan Dari perusahaan ini Jadi memang kalimat itu Dengan la ilaha illallah Tetapi ketika diakhir Ada sesuatu itu Berang untuk menggunakan Kalau kita melihat di dalam kitab Minhajul Afiqid Yang ditulis oleh Imam Buzani Itu juga membuat Menyampaikan satu kisah Bagaimana seorang murid Ketika dia sedang di nazar Dan saat berlumau Burunya datang Dan duduk di seberang Menarkin dengan kalimat La ilaha illallah Berang untuk menggunakan Kenapa? Kenapa? Itu juga membuatkan Berlumau biasa Sanya setiap saat Masya Allah Ini kan berlumau biasa Adal semata yang dikaitkan La ilaha illallah Berlumau 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 Yang dikaitkan Lewat Hai kenapa karena tidak terkumpul lagi Hai yang lebih lain jadi kan hati itu kata populer lagi rumah lagi itu kan kajian-kajian populer yang dipanggap yang morel tapi kalau kita lebih kepada kita kajian-kajiannya materi-materi yang yang membuat kita takdir jari kemudian diberikan kejelasan-kejelasan oleh beramati-beramati saya bisa mengamalkan awal yang berjalan dikwipan anjau ini tersebut adalah kaitan kita ngasih ini ini yang saya tak tumpah dikatik-katik gimana pun saya diuntas tanah itu baik-baiknya diuntas tanah air itu nanti itu diuntas tanah saya buat kira-kira kan nanti gimana gitu tapi kalau nanti ini jadi saya tidak mau pusing orang gila saya bergima ya kalau mungkin saya tinggal nanti itu lu kita paham ya jadi tersebut ngajinya dan sumbernya pun jelas jadi kita tidak keluar dari jalur yang kita tersebut adalah tanah makhluk ini kalau menguatikan ya ini jika ada kita kita kembali ke kita kita lihat di dalam keterangan kita kita lihat maka kata sya'al-faqih ini sesungguhnya yang menarikkan yaitu menutup kalimat la ilaha illallah apa inda zuhuril masjil ketika kau masuk ke rumah ibu punya rumah Alhamdulillah aku pulang nih dari yang kerja yang pulang kerja dari yang pasal pulang dari pasal dari yang pulang anak-anaknya masuk ke rumah di dalam kira-kira dia senantiasa tutupi kotor dia mengucapkan kalimat kita ilahi Allah maka dapat menolak kefakiran ini supaya kefakir ya mau masuk ke rumah kira-kira dia mengucapkan kalimat kita pakai belima pakai harta lah bisa ke sana tapi yang paling utama tidak khawatir tentang imannya karena iman itu yang akan menjadikan modal kita ketika kita berhadapan dengan Allah dengan buah iman yang memainkan dan dalam satu keterangan disampaikan bahwa siapa saja yang menggunakan ilahi Allah dan memanjangkan kalimat tersebut nah ini kalau ibu mengartikan memanjangkan kalimat ini ibu mengartikannya apa yang ada di penang ibu di penangannya apa nah kalau kita tidak mengartikannya tidak memakai guru mungkin sebab yang besar akan mengartikan setelah hati yang memanjangkan ketika ilahi Allah makanya ibu-ibu harus punya kuiri dan namanya Allah bukan pakaian tak Allah kuiri jadi ibu harus punya kalimat-kalimat yang dikawamkan dalam kesahayaan apakah itu kalimat meyibat rumah kalimat awli apakah itu kalimat tahmi apakah itu kalimat takdir atau kalimat tasbir hatta soal awal ibu harus punya satu kalimat yang menjadi kebiasaan iman bisa kan begitu kalau saya kebiasaan iman kebiasaan iman silakan bakat orang sekarang yang ingatkan soal ibu-ibu monggo mawan tapi bisa mendapatkan rezeki wonggo mawan yang penting kawamkan kelimat-kelimat yang keluar dari isa nanti dianggap ini akan menjadi yang sering membaca salawat akan dibela oleh nanti nanti di hari kiamat ketika sudah dipaskirkan manusia yang pertama kali dipaskirkan itu mereka dulu jadi Allah membuat panitia persiapan penyakutan manusia nanti ya pada mereka dipanggungkan dia di luar bu dan dari kiamat mereka di luar dipanggungkan kemudian sampai menghadap Allah siap ya kamu persiapan surga sebaik-baik untuk siapa untuk hampa-hampa yang tak kuat kepadaku siap laksanakan kodewi berantai kemudian kalau di bagian mereka malik ya malik kamu dan ya Allah kamu siap untuk menyambung hampa-hampa saya yang akan saya maju siap 86 malikat malik berangkat ke terangkat kemudian Allah panggungkan malikat ibrahim malikat nikah il alaikum bangun sekalian berdua tidak baik di awal jemput Muhammad menduk tidak ada dunia belum berangkat 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 kemana kita cari Muhammad orang dunia sudah datang ya sebut berangkat rusul diiringi oleh dua mereka diantarkan ke surga sampai di surga berfungsi masya masya Allah sehingga kalau Allah dengan Muhammad kenapa kamu sedih bukan kembira di surga bagaimana saya kesedi Allah kok 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 ada umat saya yang dulu menjalankan sungai yang menyebutkan kok tidak pada kemarin makanya negeri kita Indonesia mana negeri yang paling banyak umat wisat yang bersolawat menjelang hazan ada solawatan betul kan menjelang pengajian ibu alham walaikum wabarakatuh kini Allah baca ibadah huyus Allah minggu ibadah cina musol amir memulai timan ibu ibu sekali ayah bergering 8 hari ini kita majian bahwa betul benar kan Indonesia tapi cari nanti akan dicari kalau kita disini ngajinya pada perawat oh orang di so lah ha berada kemudian anjir kita sini 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 Nah, jadi arti memanjakan kalimat La ilaha illa, dia mendawarkan Dia membiasakan memanjakan kalimat La ilaha illa Allah Maka, di dalam kita dikatakan Al-ba'il al-filam biminal kaba'il Maka Allah akan mengampungi dosa-dosa besar dari orang itu baginya 4.000 orang Jadi Allah itu maaf pemula, maaf binyaya, maaf pengampur, maaf pemak Mudah memanakkan kita sebagai hamba yang berdua Kalau kita pikir-pikir lebih gampang kita berpuasalah kepada Allah Daripada berpuasalah kepada manusia Betul kan? Kalau kita berpuasalah kepada manusia atau ada orang lain yang berpuasalah kepada kita Masya Allah Sakitnya dulu di sini dan sampai di bawah mati Betul kan? Ya, nih Baru saya meninggal, jangan dikasih tahu Bukan dihitung Tapi kalau sama Allah, kita tak usah Allah maka dendam Ya, cowok-cowok kalau ketangga kita Ya Allah, ya Allah Kita yang beri mobil Tetangga kita yang manas dingin dong Bukan gak? Gak tapi misalnya sih Makanya saya belum mau beli mobil Karena belum siap Saya baru nikir Saya belum berbaru beli kanebunya Nanti beribatnya dikaget beli kalinya nikir Tiba-tiba dikaget jaji Nah, jadi dengan kalimat Kajilah ilah ilallah Tidak dikaget dosa Diampuni Allah SWT Bukal, kemudian Pak sahabat berkata Kepada diri dan Muhammad Ya Rasulullah Ya Rasulullah Fa'inlamiyyakullamushayyum bina kabain Wahai Rasulullah Tidak bagaimana kalau kami tidak punya dosa sebanyak itu? Tuh Apa adalah Rasul? Rasul berkata apa? Yumbalu diablihi Walihil jirani Rasulullah Rasulullah mengatakan Kalau kalian tidak punya dosa sebanyak itu Kalian telah memudangkan kalimat lain Dalam Allah Maka dosa-dosa keluarga Kempatkan Allah Ampuni Tapi siapkan Walihil jirani Dan dosa-dosa tetanggapmu Diampuni Asbab kamu Mengudangkan kalimat Lailah il di mana ada jalan agama yang bisa memberikan dampaknya kepada tetangga bukan dengan perkara yang besar tapi dengan perkara yang kecil yang tidak berat dalam timbangan tetapi masyarakat dampaknya sahabat sampai kritis ya kalau suami nggak punya dorong sebanyak itu kemana nanti terima kasih